Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Marshall God Asura Selamat mendengarkan. Bab 186 Biarkan Harimau Kembali Ke Gunung Chu Feng menggunakan petir untuk merobohkan anggota klanjia dan menginjak-injak mereka di bawah kakinya. Langkah seperti itu benar-benar terlalu berani. Ini membuat anak laki-laki yang kuat dan gadis seksi tercengang. Ekspresi mereka bisa semenarik mereka, tapi mereka lebih takut. Lagi pula, mereka terikat pada Chu Feng. Chu Feng menyinggung anggota klanjia dan bahkan mereka untuk terlibat. Saudaraku ini, aku ingin tahu apakah kamu bisa membiarkannya pergi. Bocah jangkung di antara klanjia tidak bergerak, tetapi bertanya pada Chu Feng dengan hormat. Adapun alasan mengapa dia tidak bergerak, itu juga sangat sederhana setelah melihat kekuatan Chu Feng dan melihat metode Chu Feng, dia pasti mencari kematiannya sendiri dengan bertarung dengan Chu Feng. Jika kamu membiarkan dia pergi, apakah dia akan membiarkanku pergi? Chu Feng mencibir. Saudaraku, aku, Jie Chuan, berjanji pada surga bahwa aku tidak akan peduli dengan masalah hari ini. Jika saudaraku, Jie Heng, berani mengganggumu, aku akan mengajarinya untukmu tanpa bantuanmu. Chu Feng sedikit mengernyit dan dia sedikit malu. Pada awalnya, dia berencana untuk membunuh kedua orang ini dan merebut barang-barang mereka, karena mereka dapat melarikan diri dari induksi kekuatan spiritual Chu Feng dan mereka pasti membawa harta. Tapi dia melihat ketulusan di mata Jie Chuan dan Jie Chuan ini memancarkan auranya, bukan untuk menunjukkan kepada Chu Feng, tetapi untuk mengungkapkan ketulusannya dan membiarkan Chu Feng mengetahui detailnya. Saudaraku, itu adalah adik laki-lakiku yang berbicara kasar sebelumnya, dan ini dianggap sebagai kompensasi. Jie Chuan melepas taskiankunnya dan melepas taskiankun di pinggang Jie Heng dan mengeluarkan dua roh dunia darinya. Kompas, dia menyerahkan dua taskiankun ke Chu Feng. Chu Feng mengambil taskiankun dan melalui penyelidikan, dia menemukan bahwa ada puluhan manik-manik Yuan dan beberapa obat untuk penyembuhan. Bagi orang biasa, barang-barang di dalamnya sudah sangat berharga, tetapi bagi Chu Feng, itu tidak terlalu berharga. Itu tidak ada apa-apa, tetapi di hadapan Jie Chuan seperti itu, Chu Feng benar-benar tidak bisa marah, karena Chu Feng adalah orang yang mengambil yang lembut dan bukan yang keras. Chu Feng mengeluarkan isi dari dua tas alam semesta, memasukkannya ke dalam tas alam semestanya sendiri, dan kemudian mengembalikan dua tas alam semesta yang kosong ke Jie Chuan. Kemudian dia menarik Jie Heng ke tanah dan berkata, kamu memiliki saudara yang baik. Aku akan membunuhmu. Setelah Jie Heng keluar dari masalah, dia ingin menyerang seperti orang gila. Pak! Tapi sebelum Chu Feng bisa bergerak, Jie Chuan menampar wajah Jie Heng dengan tegas dan dengan marah berkata, tidakkah menurutmu itu tidak cukup memalukan? Keluar dari sini! Dia menendang Jie Heng lagi, menendangnya lagi lebih dari 10 meter. Meskipun Jie Heng sangat marah, dia tidak berani untuk tidak mematuhi Jie Chuan. Setelah bangun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Chu Feng dengan galak. Dan pergi. Kakak Chu Feng, terima kasih telah memberi Jie Chuan wajah ini. Kita tidak saling mengenal. Jika ada takdir di masa depan, aku pasti akan mentraktirmu minung. Mengejar ke arah yang kau tinggalkan. Kakak Chu Feng, kamu telah menyebabkan malapetaka. Setelah keduanya menghilang dari pandangan mereka, pemuda yang kuat itu ketakutan. Kamu benar-benar tidak boleh membiarkan mereka pergi. Ini hanya membiarkan Harimau kembali ke gunung, kata gadis seksi itu lebih langsung. Jika kamu takut, kamu dapat memilih untuk kembali sekarang, dan aku akan menunjukkan jalan kembali untukmu. Chu Feng tersenyum. Kami, keduanya diam. Meskipun Chu Feng memprovokasi musuh dan membuat mereka sangat takut, melewati tingkat kedua akan menjadi godaan besar bagi mereka. Uang untuk Ling Bai Pao adalah seribu linzu penuh yang bukan jumlah yang kecil untuk siapapun. Jika kamu tidak takut, teruskan. Aku jamin kamu melewati hutan bengkok ini dengan aman. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia terus bergerak maju, dan dua orang di belakangnya buru-buru mengikuti. Bukannya Chu Feng tidak mengerti kebenaran membiarkan Harimau kembali ke gunung, terutama setelah melihat metode yang digunakan oleh Klan Jie untuk menyembunyikan aura mereka, Chu Feng juga berhati-hati di sepanjang jalan. Setelah itu, mereka memang bertemu dengan beberapa anggota Klan Jie, tetapi mereka hanya memandang Chu Feng dan yang lainnya dengan sikap angkuh, lalu segera pergi, seolah-olah mereka takut Chu Feng dan yang lainnya akan mengikuti mereka. Setelah beberapa jam bergegas, mereka akhirnya keluar dari hutan bengkok saat matahari terbenam di pintu keluar hutan bengkok. Mereka menerima jubah putih roh dunia dan benih buah spiritual. Bisakah benda ini benar-benar menyelamatkan Bao'er? Melihat biji buah spiritual hijau seukuran inti aprikot di telapak tangannya, Chu Feng agak skeptis, karena meskipun benda ini memiliki fluktuasi yang aneh, itu sangat lemah. Chu Feng benar-benar curiga. Tapi melihat pintu keluar tidak jauh, berpikir bahwa dia bisa melihat menara hantu Asura setelah berjalan keluar sana, dan setelah benih bisa diubah di menara hantu itu, Chu Feng berjalan keluar dengan tegas. Ketika ketiga Chu Feng berjalan keluar dari Twisted Forest, mata mereka semua tertarik oleh sebuah pagoda kuno tidak jauh. Pagoda ini tidak tinggi, hanya memiliki enam lantai, tetapi sangat menawan. Bentuk pagoda kuno sangat unik, seperti jijik raksasa tajam yang muncul dari tanah, seluruh tubuhnya berwarna hitam, tetapi di bawah matahari terbenam, ia memancarkan cahaya merah yang aneh, seolah-olah esensi hitam ditutupi dengan darah. Mantel Merah Aneh Meskipun pagoda kuno semacam itu agak menakutkan, namun tetap terasa sangat indah, dan disinilah letak pesonanya, karena itu adalah pagoda hantu Asura yang legendaris. Hanya saja menara hantu Shura ditutup saat ini, dan semua orang yang ingin melewati tingkat ketiga menunggu di alun-alun di luar menara hantu, dan mereka harus melangkah ke dalamnya bersama setelah menara hantu dibuka. Menara hantu Asura, aku benar-benar ingin masuk ke dalam dan melihatnya. Wajah pemuda berotot itu penuh dengan kerinduan. Hanya kamu? Lupakan saja, jika kamu memasukinya, lapisan pertama pemaksaan saja bisa menghancurkanmu sampai mati, kata gadis itu tanpa ampun. Mengenai kata-kata gadis itu, anak laki-laki itu tidak membantah, karena apa yang dikatakan gadis itu benar, menara hantu Shura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh para spiritualis dunia biasa, dan itulah mengapa dia tidak berniat memasuki menara hantu Shura itu. Saudara Chufeng, saya harap Anda bisa naik ke lantai tiga. Dikatakan bahwa lantai tiga dapat membuat benih buah spiritual menumbuhkan cabang dan daun. Biji buah spiritual pada waktu itu sangat berharga. Gadis seksi itu menyerahkan biji buah spiritualnya ke lantai tiga. Berikan pada Chufeng. Kakak Chufeng, kamu pasti bisa melakukannya. Aku akan menunggumu di luar. Setelah kamu berhasil, datang ke sini untuk menemukanku. Aku akan mentraktirmu makan besar. Pemuda yang kuat itu juga memberi Chufeng spiritualnya. Biji buah, dan dia juga memberikan alamat Chufeng, yang merupakan tempat dia beristirahat di luar persekutuan roh dunia. Meskipun biji buah spiritual memang berharga, tetapi dengan bantuan Chufeng, mereka telah mendapatkan jubah putih jeling secara gratis dan menyimpan seribu yuan manik-manik, jadi mereka sangat berterima kasih kepada Chufeng dan tentu saja mereka tidak peduli. Setelah anak laki-laki dan perempuan yang kuat pergi, Chufeng juga memasuki alun-alun semua orang yang akan melangkah ke Menara Roh Dunia menunggu di sini, menunggu Menara Hantu Asura melangkah ke dalamnya saat hari gelap dan terbuka. Dan pada saat yang sama ketika Chufeng melangkah ke alun-alun ini, sepasang mata pembunuh diam-diam tertuju pada Chufeng. Bab 187 Level 3 Tatapan aneh ini membuat Chufeng menyadarinya, mengikuti tatapan dingin. Ternyata, Jiheng, anggota klan Jie yang pernah dia injak sebelumnya, sedang menatapnya dengan kejam di kejauhan. Selain Jiheng, puluhan anggota klan Jie berkumpul yang membuat Chufeng merasakan tekanan, anggota klan Jie ini sangat kuat, terutama pemuda bernama Jie Bu Fan yang sudah menjadi master tingkat ketujuh Yuan Wu. Untungnya, Jie Chuan selalu berada di sisi Jiheng. Melihat bahwa mata Jiheng salah, dia menarik Jiheng dan memberinya tatapan tajam. Di bawah ancaman Jihuan, Jiheng tidak banyak bicara. Apa, tapi mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Adegan ini membuat Chufeng merasa nyaman. Dapat dilihat bahwa Jie Chuan masih menepati janjinya. Setidaknya mereka tidak memberi tahu orang-orang dari klan yang sama bahwa Chufeng menginjak perbatasan. Aku telah lama menyusahkan Chufeng. Waktu lalu, Selain anggota klan Jie, ada lusinan orang yang berkumpul di sisi lain. Mereka adalah para jenius dari persekutuan roh dunia dan kecenderungan yang berlawanan antara kedua belah pihak sangat jelas sehingga dapat dilihat bahwa beberapa percikan akan terjadi. Pasti dipicu di menara hantu Asura ini. Selain persekutuan Jialing dan klan Jie, ada juga puluhan orang yang tersebar seperti Chufeng. Artinya, ada banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian jubah putih. Tetapi pada akhirnya, ada 300 orang yang berani untuk menantang menara hantu Asura. Tidak ada. Lihat, itu adalah para tetua dari persekutuan roh dunia. Tiba-tiba, seseorang berseru dan melihat sekelompok besar orang muncul dari satu sisi lapangan, semuanya adalah ahli dari persekutuan roh dunia, masing-masing mengenakan jubah abu roh dunia. Dan dikelilingi oleh tuan-tuan ini, ada tiga lelaki tua dengan janggut dan rambut putih. Orang-orang tua ini tidak mengenakan jubah roh dunia yang mewakili identitas mereka, tetapi mengenakan pakaian biasa. Meskipun janggut dan rambut mereka semua putih, kulit mereka kemerahan, dan mereka bisa merasakan nafas panjang mereka, tetapi mereka tidak bisa mengukur kedalamannya. Sama sekali master seni bela diri mungkin adalah puncak suanwu. Kalau begitu, bukankah mereka dari Klanjia? Mereka juga ada di sini. Pada saat ini, sekelompok besar orang berpakaian hitam muncul di sisi lain alun-alun. Ada juga tuan yang tak terhitung jumlahnya, dan pemimpinnya adalah tiga lelaki tua. Tingkat kultivasi mereka juga tak terduga, tetapi mata mereka luar biasa sombong. Dan ini adalah Klanjia. Anggota Klanjia juga telah datang, dan persekutuan Rohjia benar-benar mengizinkan anggota Klanjia untuk memasuki wilayahnya. Selain itu, Klanjia dan Klanjia telah berhenti bertarung untuk waktu yang lama, dan sekarang mereka adalah kekuatan aliansi, jadi tentu saja Klanjia bisa datang ke sini. Hubungan antara Klanjia dan persekutuan Roh Dunia meskipun diketahui bahwa keduanya bermusuhan, setidaknya di permukaan, keduanya masih bersekutu. Mungkin hubungan antara kedua kekuatan itu tidak bermusuhan seperti yang dipikirkan orang, atau mungkin keduanya benar-benar tidak cocok, adapun apa yang terjadi, hanya pejabat senior mereka yang tahu, dan Chu Feng tidak repot-repot memikirkannya. Setelah kedua kelompok orang itu muncul, mereka tidak memasuki alun-alun, tetapi berjalan ke sebuah istana di seberang menara Hantu Asura, di mana mereka dapat melihat semua yang ada di menara Hantu Asura, dan itu seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat. Pada saat yang sama, anggota kuat dari persekutuan Roh Dunia mulai menjelaskan tindakan pencegahan dan aturan untuk memasuki menara Hantu Asura, mungkin jika mereka tidak dapat menahan tekanan spiritual, mereka harus meninggalkan menara Hantu Asura sesegera mungkin, dan jangan memaksakan diri, jika tidak mereka akan kehilangan nyawa. Selain itu, setiap orang diberi jimat. Jika mereka tidak dapat mendukungnya, dan mereka tidak dapat keluar dari menara Hantu Syura secara otomatis, mereka dapat menghancurkan jimat tersebut, dan persekutuan Syura akan mengirim orang untuk menyelamatkannya. Tentu saja, siapapun yang menghancurkan jimat itu akan dipertimbangkan. Jika penilaian gagal, bahkan kualifikasi untuk membeli jubah putih Roh Dunia akan hilang. Dan setelah aturan selesai, sinar cahaya sudah lama menghilang, dan langit dan bumi sepenuhnya digantikan oleh malam. Menara Hantu Syura tampak lebih aneh di malam yang gelap, karena tidak sepenuhnya gelap, tetapi di menara hitam itu. Dibuat oleh dari dalam keluar, memancarkan kilau merah darah, seolah-olah terbuat dari darah, aneh dan indah. Gemuruh Di bawah selubung malam, gerbang menara Hantu Syura, yang seperti mulut iblis, akhirnya terbuka perlahan. Setelah gerbang dibuka, yang muncul di depan mata orang bukanlah struktur internal menara Hantu Asura, melainkan pintu masuk penghalang berwarna merah darah, yang merupakan pintu masuk sebenarnya dari menara Hantu Asura. Terburu-buru Tiba-tiba, seseorang berteriak, diikuti oleh para jenius dari persekutuan roh dunia, dan para jenius dari klan Jie, semuanya bergegas dengan kecepatan yang sama. Semuanya sangat cepat, menunjukkan kultifasi yang mengesankan. Secara khusus, Gu Bo, jenius teratas dari persekutuan Jie Ling, dan Jie Bufan, perwakilan jenius dari klan Jie, dua jenius muda dengan tingkat ketujuh Yuanwu, keduanya memasuki menara Hantu Syura dalam sekejap, dan awalnya menunjukkan sarana yang luar biasa. Setelah dua kelompok orang ini bergegas masuk, orang lain berani mendekati menara Hantu Asura, Chu Feng tidak terburu-buru, tetapi memegang tiga biji buah roh di tangannya, mengikuti arus orang, dan melangkah ke roh dunia menara Hantu. Melangkah ke pintu masuk penghalang merah darah, Chu Feng pertama kali mengalami semburan kegelapan, dan ketika cahaya muncul di depan matanya, tekanan kuat menyapu dari segala arah. Tekanan spiritual, tekanan spiritual mengikis tubuh Chu Feng, tetapi ketika Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya, dia secara efektif melawan tekanan spiritual, dan Chu Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah tekanan spiritual ini, di bawah gangguan, benih buah spiritual di tangan Chu Feng berubah. Ah! Tapi sebelum Chu Feng bisa melihat apa yang terjadi dengan benih buah spiritual, ada teriakan dari sekitar, seseorang tidak bisa menahan penindasan tekanan spiritual, berdarah dari tujuh lubang, berguling-guling di tanah kesakitan. Tiba-tiba pria itu meraih tangannya ke depan, ternyata jimatnya telah jatuh tidak jauh, tetapi pada saat ini dia jelas kehilangan kemampuan untuk mengambil jimat tersebut. Pada saat ini, sejumlah besar orang berduyun-duyun ke dalamnya, tetapi untuk pemandangan seperti itu, kebanyakan dari mereka menonton dengan mata dingin, dan beberapa bahkan tidak memandangnya sama sekali, tetapi duduk bersilah di tanah, dan mulai menggunakan tekanan spiritual untuk mendukung semangat di tangan mereka biji buah. Benar-benar acuh tak acuh. Chu Feng menggelengkan kepalanya, mendatangi orang itu, mengambil jimat miliknya, tetapi tidak mengembalikannya, tetapi membawa orang itu di punggungnya. Pada saat ini, banyak orang bingung, bahkan orang di punggung Chu Feng bersenandung, seolah memprotes mengapa Chu Feng tidak membantunya menghancurkan jimat dan menyelamatkan hidupnya. Tetapi ketika Chu Feng menggendongnya di punggungnya dan datang ke pintu masuk pesona, dan memasukkan jimat itu ke dalam tas kian kunya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Chu Feng tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga membantunya. Bantuan nyata baginya bukanlah membantunya menghancurkan jimat. Karena menghancurkan jimat akan membuatnya gagal dalam penilaian, Chu Feng ingin dia bisa keluar dari bahaya dan lulus penilaian. Chu Feng mendorong orang itu keluar. Pada saat ini, Chu Feng bisa melihat mata bersyukur orang itu, dan dia juga bisa merasakan mata terkejut di sekelilingnya. Lagi pula, dia membawa seseorang di punggungnya, berjalan di menara hantu asura penuh tekanan spiritual. Adalah hal yang sangat melelahkan, kebanyakan orang tidak akan melakukannya. Yo, kamu penuh cinta. Tapi pada saat ini, suara aneh tapi agak familiar tiba-tiba terdengar dari belakang Chu Feng. Bab 188 Klan Versus Persekutuan Menengok ke belakang, Chu Feng memperhatikan bahwa bagian dalam menara hantu asura sangat megah dan sangat besar, dan ada tiga orang berdiri di tangga menuju lantai dua. Yang di tengah tidak lain adalah Jie Heng, dan dua orang yang berdiri di sebelah Jie Heng juga anggota Klan Jie, dan mereka semua memancarkan aura Yuan Wu tingkat ke-6 saat ini. Chu Feng menyapu dan menemukan bahwa di lantai pertama menara hantu asura, meskipun banyak orang duduk bersila di dalam, kecuali tiga Jie Heng, tidak ada anggota lain dari Klan Jie yang ditemukan. Jie Heng sengaja tinggal di sini untuk menunggunya. Kakakmu memintamu untuk tinggal. Chu Feng merasa sangat kesal. Lagi pula, Jie Chuan tidak berada di sisi Jie Heng saat ini, yang membuat Chu Feng merasa bahwa Jie Chuan mungkin melakukannya dengan sengaja. Apa? Masih berpikir untuk membiarkan saudaraku mengancamku? Katakan, kamu tidak punya kesempatan, karena kamu tidak bisa naik ke lantai dua. Jie Heng menatap Chu Feng dengan mencibir. Feng sudah sangat membencinya. Jie Heng, apakah kamu benar-benar dikalahkan oleh bocah seperti itu? Salah satu anggota Klan Jie sangat bingung setelah melihat Chu Feng. Jangan remehkan dia, dia memang punya beberapa trik, dan dia tidak bisa diperlakukan sebagai Yuan Wu kelas 1 biasa. Jie Heng mengingatkan. Tidak peduli apa, itu hanya tingkat pertama Yuan Wu. Jie Gang, kamu dan aku akan menyerang anak ini bersama-sama, jadi cepatlah dan jangan buang waktu terlalu banyak di sini. Anggota Klan Jie melirik Yuan lain Wu seorang anggota Klan Jie dari Wu Liu Song. N. Pria itu menganggup dan menatap tajam ke arah Chu Feng. Keduanya ingin menyerang Chu Feng. Hei, anggota Klan Jie, apakah kamu menggertak orang bersama lagi? Tapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan ketika dia mengarahkan pandangannya, dia melihat lima sosok berdiri di sudut menara hantu Asura. Ini adalah tiga pria dan dua wanita, aura lima orang tidak lemah, dan mereka semua berada di tingkat keenam Yuan Wu. Mereka melihat Jie Heng dan yang lainnya dengan senyuman saat ini, dan menilai dari pakaian mereka, mereka adalah para jenius dari persekutuan roh dunia. Makiang, kenapa kamu tidak cepat naik? Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat hal ini, anggota Klan Jie bernama Jie Gang bertanya, Aku tahu bahwa anggota Klan Jie MU akan menggertak orang lain, dan sebagai anggota persekutuan roh dunia, kami secara alami berkewajiban untuk menjaga lingkungan penilaian yang adil. Pria bernama Makiang itu berkata sambil tersenyum, dan disela-sela berbicara dia masih diam. Jangan lupa untuk melihat Chu Feng, dan mengangguk ramah pada Chu Feng. Makiang, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Wajah anggota Klan Jie sangat jelek. Terus kenapa? Makiang tersenyum acuh tak acuh. Hai PH, tunggu dan lihat. Klan Jie mendengus dingin, lalu berjalan. Lagi pula, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi lima master dari tingkat ke-6 Yuanwu. Dan setelah itu Jie Heng melirik Chu Feng dengan enggan, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Terima kasih, saudara. Chu Feng berjalan ke Makiang dan yang lainnya, dan membungkuk kepada mereka dengan sopan. Lagi pula, mereka adalah orang asing, tetapi pihak lain bersedia membela dia, yang membuat Chu Feng sangat berterima kasih. Saudaraku, kamu sopan. Namaku Makiang. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu. Makiang sangat sopan, dan empat orang di sampingnya juga mengangguk dengan ramah kepada Chu Feng. Aku selanjutnya, Chu Feng, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang-orang dari persekutuan roh dunia, karena sejak awal, para jenius dari persekutuan roh dunia tidak memiliki udara. Dan memperlakukan semua orang dengan sangat baik. Ini sangat kontras dengan para jenius dari Klanjir, terutama pada saat ini, setelah Makiang dan yang lainnya maju untuk membantunya, kasih sayang Chu Feng untuk anggota persekutuan roh dunia semakin meningkat. Ternyata saudara Chu Feng. Kekuatan mental saudara Chu Feng sangat bagus. Kamu bisa tetap di lantai pertama tanpa tersipu atau terengah-engah. Sepertinya kamu tidak akan puas di sini. Apakah kamu akan melangkah ke lantai dua? Makiang bertanya sambil tersenyum. N. Chou Feng tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, ikutlah dengan kami. Makiang tersenyum dan berjalan ke lantai dua terlebih dahulu. Terima kasih. Dan Chu Feng secara alami mengerti apa yang dimaksud Makiang. Makiang takut Ji Heng dan yang lainnya akan mempermalukan Chu Feng lagi, jadi dia ingin memastikan bahwa Chu Feng melangkah ke lantai dua. Chu Feng mengikuti di belakang Makiang, berbalik dan menaiki tangga menuju lantai dua di ujung tangga, ada juga pintu masuk pesona, dan di belakangnya ada lantai dua yang sebenarnya. Saat Chu Feng melangkah ke pintu masuk pesona, Chu Feng merasa bahwa tekanan spiritual beberapa kali lebih kuat, tetapi bagi Chu Feng, itu masih tidak menyakitkan, dan itu sepenuhnya berada dalam kisaran toleransi. Melihat Makiang dan yang lainnya di sampingnya, mereka menunjukkan tekanan, tetapi mereka semua bisa menahannya. Setelah melangkah ke lantai dua, dia memutar beberapa belokan lagi sebelum melangkah ke aula utama. Namun, ketika Chu Feng menyapu matanya, dia tidak bisa menahan ketertarikan pada sekelompok orang, karena kelompok orang ini seperti dunia sebelumnya seperti mereka, menghalangi jalan ke lantai tiga. Ada 25 anggota klan Jie, 20 dari mereka termasuk tingkat kelima Yuan Wu, dan 5 termasuk Yuan Wu tingkat 6 Jie Heng, dan 2 yang hanya ingin membantu Jie Heng menangani Chu Feng adalah di antara mereka. Pemimpinnya sebenarnya adalah Jie Chuan. Ketika Jie Heng melihat Chu Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, tetapi Jie Chuan mengerutkan kening dan mengedipkan mata pada Chu Feng, seolah menyuruh Chu Feng untuk menjauh dari Makiang dan yang lainnya. Chu Feng dapat memahami apa yang dimaksud Jie Chuan, karena dia tahu bahwa kelompok anggota klan Jie ini tidak menunggunya, dan yang akan mereka tangani adalah Makiang dan anggota lain dari persekutuan roh Jie. Karena saat ini, di depan anggota klan Jie ini, masih ada beberapa remaja yang tergeletak di tanah, semuanya adalah anggota persekutuan roh dunia. Kamu bajingan, beraninya kamu bertindak liar dengan alasan persekutuan roh dunia kita. Melihat ini, Makiang dan yang lainnya sangat marah dan meraung. Teska-tska, apa yang kamu bicarakan? Sudah jelas bahwa kekuatan mental mereka sendiri terlalu lemah untuk menahan tekanan spiritual di sini. Itu bukan urusan kita. Klan Jie mencibir HMPH, kalau begitu aku ingin melihat apakah kamu dapat menahan tekanan spiritual di sini. Makiang terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan bersama dengan empat temannya, mereka menampilkan berbagai seni bela diri yang kuat, dan kemudian menantang kelompok klan Jie di sisi berlawanan orang-orang menyerang. Jika kamu mencari kematian, kamu akan terpenuhi. Anggota klan Jie tidak mau kalah dan bertarung secara agresif dengan Makiang dan yang lainnya. Basis kultifasi Makiang dan yang lainnya tidak lemah. Lagi pula, mereka semua berada di tingkat ke-6 Yuanwu, tetapi mereka mungkin telah dipengaruhi oleh tekanan spiritual, dan mereka belum dapat menunjukkan tingkat mereka yang sebenarnya. Jumlah orang dari klan Jie menempati keunggulan mutlak, jadi mereka jelas tak terkalahkan, dan segera jatuh ke dalam kerugian. Makiang, kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Kami sedang mempertimbangkan untuk melepaskanmu dan membiarkanmu pergi ke lantai tiga, kata seseorang dari klan Jie. Biarkan aku berlutut dan memohon belas kasihan, bermimpi. Makiang mendengus dingin. Kalau begitu jangan salahkan kami karena kejam, hari ini, kamu akan berhenti di lantai dua ini. Anggota klan Jie meraung. Wow! Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan. Semua orang melihat sesosok terbang keluar, dan akhirnya menabrak dinding dengan keras. Setelah menyemburkan darah, dia langsung pingsan. Bab 189 Kekerasan Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan banyak orang. Meskipun klan Jie ingin menahan semua anggota persekutuan roh dunia di sini, mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan melukai mereka dengan parah. Lagi pula, ini masih wilayah persekutuan roh dunia. Namun, ketika mereka melihat orang yang terluka parah, wajah mereka berubah drastis, karena orang itu bukan dari persekutuan roh dunia, tapi dari klan Jie. Apa yang terjadi di sini? Adegan seperti itu mengejutkan klan Jie, bahkan makiang dan yang lainnya dari persekutuan roh dunia tercengang dan tidak dapat menemukan petunjuk untuk sementara waktu. Kamu benar, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa samar. Ketika mereka mengarahkan mata mereka, orang-orang terkejut lagi dan melihat bahwa Chu Feng telah memasuki lingkaran pertempuran mereka dan sedang menggosok tangannya, tampak bersemangat untuk mencoba. Kakak Chu Feng, apakah kamu yang baru saja melakukannya? makiang menatap Chu Feng dengan heran, karena anggota klan Jie yang jatuh ke tanah dan terluka parah serta pingsan adalah anggota tingkat kelima Yuanu. Tetapi semua orang dapat merasakan bahwa Chu Feng adalah tingkat pertama Yuanu. Kakak makiang, aku punya beberapa masalah dengan klan di alam ini, bagaimana kalau mereka menyerahkannya padaku untuk ditangani? Chu Feng tersenyum. Kamu, kamu ingin berurusan dengan mereka sendiri. Gadis lain dari persekutuan roh dunia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Ini hanya sekelompok orang biasa-biasa saja. Untuk menghadapi mereka, aku, Chu Feng, sudah cukup. Kamu hanya perlu beristirahat di samping. Chu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya ke makiang. Kamu memiliki nada yang berani. Mendengar kata-kata Chu Feng, seorang anggota klan Jie sangat marah dan ingin menyerang Chu Feng sambil berbicara. Tapi sebelum dia bisa bergerak, dia dihentikan oleh tangan besar. Ternyata Jie Chuan. Ketika Jie Chuan melawan makiang dan yang lainnya sebelumnya, dia sangat galak, tetapi ketika dia melihat Chu Feng saat ini, dia penuh senyum, sangat baik. Kakak Chu Feng, ini adalah keluhan pribadi antara anggota klan Jie kami dan persekutuan Jie Ling. Aku ingin tahu apakah kamu bisa berhenti ikut campur. Jie Chuan tersenyum pada Chu Feng. Aku tidak peduli dengan keluhanmu, tapi aku harus menyelesaikan keluhan kita. Saat Chu Feng berbicara, dia melirik Jie Heng dan dua orang yang baru saja membantu Jie Heng. Keluhan kami, Jie Chuan bingung, tetapi dia segera menyadari bahwa dia memandang Jie Heng dan Jie Gang dan berteriak, kamu bajingan, apakah kamu melakukan sesuatu pada saudara Chu Feng? Aku. Jie Heng membungkuk kepalanya dan tetap diam, yang menunjukkan bahwa dia sangat takut pada Jie Chuan. Nyatanya, ketika Jie Chuan berbicara, tidak ada seorang pun dari klan Jie lainnya yang berani menyerangnya. Terlihat bahwa Jie Chuan termasuk di antara klan Jie. Itu masih memiliki beberapa status. Lupakan saja, jangan munafik. Bahkan jika kamu tidak memiliki permusuhan terhadapku, itu tidak berarti mereka tidak memiliki permusuhan terhadapku. Balok sudah terbentuk, dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Tekat. Chou Feng dapat melihat bahwa Jie Chuan benar-benar tidak ingin bertarung dengannya, musuh, tetapi klan Jie lainnya tidak berpikir demikian. Hei, mendengar kata-kata Chu Feng, Jie Chuan menghela nafas tak berdaya, lalu berkata, kakak Chu Feng, aku, Jie Chuan, benar-benar tidak ingin bertengkar denganmu, tapi aku juga punya tugas, jadi aku harus mengirim beberapa orang-orang tinggal di lantai dua ini, saat ini, mereka hanya bisa tersinggung. Begitu. Kata-kata itu jatuh, Jie Chuan bergerak, dan paksaan tingkat ke-6 Yuan Wu dilepaskan, dan lapisan kekuatan Yuan meraung di sekitarnya. Udara, Chuan lebih kuat dari nama Qiang, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Lakukan. Pada saat yang sama ketika Jie Chuan bergerak, Jie Heng, Jie Gang, dan anggota lain dari klan Jie bergerak bersama, menampilkan seni bela diri yang kuat, dan mengepung Chu Feng. Beberapa seni bela diri tirani merobek dan meraung di udara, dan kekuatan Yuan Li memenuhi seluruh aula utama serangan seperti itu, kekuatannya saja sudah cukup untuk menghancurkan orang sampai mati. Tepat pada waktunya. Namun, menghadapi serangan orang banyak, Chu Feng tidak takut sama sekali, karena di bawah paksaan tekanan spiritual ini, Jie Chuan dan yang lainnya jelas terpengaruh dan tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, Chu Feng tidak terpengaruh sama sekali, dan dia bisa menunjukkan level aslinya, bahkan jika ada lima prajurit Yuan Wu tingkat enam dan prajurit Yuan Wu tingkat dua puluh lima di antara anggota klan Jie, Chu Feng tidak takut sama sekali. Semua. Shua Shua Teknik pertahanan udara Chu Feng sedang berjalan, dan dia menghilang di tempat seperti hantu, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah memasuki klan Jie. Kecepatan Chu Feng sangat cepat sehingga banyak orang tidak terburu-buru untuk bereaksi. Dia melangkah di depan Jie Heng, mengulurkan tangan kanannya dan meraih kerah Jie Heng, dan berkata, bang-bang-bang ke wajahnya. Hitung pukulan masuk berturut-turut. Guah. Setelah beberapa pukulan, wajah Najee berlumuran darah, hidungnya bengkok, gigi depannya patah, seluruh wajahnya berubah bentuk, air mata dan darah bercampur menjadi satu, dan dia meratap tak terkendali. Kamu mencari kematian! Melihat bahwa orang-orang dari klan yang sama dipukuli begitu parah, anggota klan Jie benar-benar ingin membunuh, dan serangan mereka menjadi sangat ganas. Ini hanya untuk mengambil hidup Chu Feng. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak layak. Chu Feng melemparkan Jie Heng keluar dengan lambayan tangannya, dan membanting ke dinding dengan keras. Ratapan menyakitkan Jie Heng jelas disebabkan oleh fakta bahwa beberapa tulang di tubuhnya tubuh telah rusak. Setelah melempar Jie Heng, teknik penentang udara Chu Feng diaktifkan, dan dia dengan mudah menghindari serangan mematikan dari klan Jie di lantai pertama, orang yang ingin berurusan dengan Chu Feng. Nak, jangan terlalu sombong! Setelah melihat metode Chu Feng, Jie Gang kehilangan semua kepercayaan dirinya sebelumnya. Alih-alih menghadapi Chu Feng secara langsung, dia buru-buru mengumpulkan penghalang di sekelilingnya dan menyelimuti dirinya di dalamnya untuk melawan Chu Feng. Serangan Feng Bang! Tapi ketika tangan besar Chu Feng meraihnya, pesona itu tidak bisa menghentikannya sama sekali dan itu pecah seperti kaca di depan telapak tangan Chu Feng. Setelah menghancurkan penghalang, telapak tangan Chu Feng meraih kerah Jie Gang, Jie Gang ingin melawan, tetapi paksaan Chu Feng telah menyelimutinya. Apa yang membuatnya paling tidak berdaya adalah paksaan Chu Feng pada tingkat pertama Yuan Wu seperti sangkar yang tidak bisa dipecahkan, menyegilnya dengan erat di dalamnya, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan Chu Feng melemparkannya tinggi-tinggi, lalu dengan kejam jatuh ke tanah, mendengarkan suara retakan dari punggungnya, dan merasakan sakit tulang belakang lehernya patah. Setelah menginjak, Jie Gang jatuh ke tanah dengan ganas, Chu Feng mengangkat kakinya dan menginjak dadanya, menghancurkan tulang dadanya, lalu menyapu dan berkata, sekelompok sampah, biarkan kudanya datang ke sini. Kamu bajingan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Master lain dari tingkat enam Yuan Wu bergegas mendekat dan menunjukkan keterampilan bela diri tingkat lima. Segera setelah keterampilan bela diri dilepaskan, kekuatan Yuan memadat, membentuk dua angin puyuh pucat, membawa kekuatan yang menakutkan dan raungan gemuruh, berguling ke arah Chu Feng. Tapi kali ini Chu Feng tidak mengelak atau mengelak, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba mengambil alih keterampilan bela diri tahap kelima dari orang itu secara tiba-tiba, dan kemudian pindah ke sisi orang itu, menekannya ke tanah, dan dengan kejam dia menginjak keras padanya beberapa kali, menginjak-injaknya ke tanah, berteriak terus-menerus, bahkan lebih buruk dari Jiegang dan Jieheng. Bab 190 Ya Tuhan, dari mana anak ini berasal? Kenapa dia begitu kuat? Awalnya, orang-orang dari persekutuan roh dunia ingin membantu, tapi setelah melihat pemandangan ini, mereka sudah tercengang. Karena siapapun dengan mata tajam dapat melihat betapa kuatnya Chu Feng, meskipun lawan memiliki banyak orang dan kultifasi mereka tidak lemah, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara mereka dan Chu Feng. Chu Feng benar-benar bermain dengan mereka dalam tepuk tangan, dan dapat dikatakan bahwa mudah untuk berurusan dengan mereka. Kekuatan tempur manusia super semacam ini berada di luar imajinasi orang, tetapi itu benar-benar terjadi pada saat ini. Luar biasa Tidak hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa, tetapi kekuatan spiritualnya juga luar biasa. Jie Chuan dan anggota lain dari klan Jieh semuanya tertahan oleh tekanan spiritual, tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya berbeda. Dia sepertinya dia tidak terpengaruh oleh tekanan spiritual sama sekali, dan dia dapat menunjukkan kekuatan penuhnya. Kekuatan mental yang begitu kuat sebanding dengan gubo. Dari sudut pandang ini, saya khawatir itu bukan amasalah baginya untuk masuk ke lantai 4, kata Makiang. Apa? Melangkah ke lantai 4? Sebanding dengan gubo? Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Mendengar apa yang dikatakan Makiang, orang-orang di persekutuan roh dunia semakin tercengang. Uh! Tapi pada saat ini, Chu Feng melambaikan tangannya yang besar, dan Yuan Li membentuk badai yang mengamuk, yang secara langsung menggulingkan anggota klan digital realm ke tanah, dan langsung pingsan. Lebih dari itu, dengan metodenya, aku khawatir dia bahkan bisa naik ke lantai 5. Maksudku dia berhubungan baik dengannya, jika tidak, dia mungkin akan menjadi musuh besar di masa depan. Makiang berkata dengan sungguh-sungguh kepada beberapa orang di sampingnya, karena dia pasti punya ide di dalam hatinya, yaitu dia harus berteman dengan Chu Feng. Nah, karena dia merasa bakat Chu Feng ini mungkin bahkan lebih kuat daripada si jenius gubo dari generasi mereka, dia adalah bakat yang langka. Dan dia harus direkrut ke persekutuan roh dunia untuk mereka gunakan. Uh! Pada saat yang sama, Chu Feng melepaskan tangan dan kakinya. Setelah beberapa anggota klan Jie di tingkat ke-6 Yuan Wu dibunuh secara brutal, anggota klan Jie di tingkat ke-5 Yuan Wu bahkan lebih seperti orang ditalenan ikan dan daging dibiarkan disembelih oleh Chu Feng. Anggota klan Jie yang ingin berurusan dengan Chu Feng sebelum akhirnya menyadari keseriusan masalah ini, Chu Feng bukanlah kesemek lembut yang bisa mereka tangani, dia hanyalah orang cabul gila, tidak hanya memiliki kemampuan untuk melawan mereka, tetapi juga serangan itu sangat kejam, hampir membunuh mereka. Kali ini, mereka benar-benar menendang pelat besi, dan itu bukan pelat besi biasa, melainkan pelat besi yang sangat keras, mereka tidak takut pada langit dan bumi, dan tidak peduli dengan akibat dari melakukan sesuatu, tetapi mereka memang memiliki kekuatan tertentu dari pelat besi. Dalam keadaan seperti itu, aura pembunuhan sebelumnya dari klan Jie sudah lama hilang, digantikan oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Beberapa orang ingin melarikan diri, pergi ke lantai tiga untuk merekrut bala bantuan, tetapi Chu Feng tidak memberi mereka kesempatan ini sama sekali. Dunia diselimuti, dan semua orang berubah menjadi burung dalam sangkar, karena tidak ada yang bisa menghilangkan pesona yang diatur Chu Feng. Saat ini, di lantai dua menara hantu asura, Chu Feng adalah penguasa, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Sialan, kamu berani memperlakukan kami seperti ini, kamu sebaiknya tidak pergi dari sini, jika tidak selama kamu keluar, para tetua klan kami akan mengambil hidupmu, tidak hanya kamu, tetapi bahkan wuwu. Seorang anggota klan Jie yang diinjak-injak oleh Chu Feng mengancam Chu Feng dengan kejam, tapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng membuatnya tutup mulut. Saat ini, di antara 25 anggota klan Jie, 24 di antaranya telah jatuh ke dalam keadaan koma, mulai dari cedera hingga tendon dan patah tulang, hingga luka parah yang menutupi tubuh mereka dengan darah. Kakak Chu Feng, kali ini kau benar-benar menyebabkan malapetaka. Senior klan Jie kami tidak akan membiarkanmu pergi. Jie Chuan tidak melawan Chu Feng lagi, dan pada saat Chu Feng menghindari serangannya, dia sudah tahu bahwa mereka sama sekali bukan lawan Chu Feng, tetapi berdiri di samping sepanjang waktu, menyaksikan Chu Feng dengan gila-gilaan memukuli sesama klannya. Berdasarkan perilaku anggota klan Jie Anda, memang benar bahwa saudara Chu Feng tidak akan selamat, tetapi di dalam wilayah Jiezhu, persekutuan roh dunia kami telah mengamankan Chu Feng. Pada saat ini, Makiang dan yang lainnya datang lebih. Bisakah kamu menjaganya? Jie Chuan bertanya. Kamu bisa mencobanya. Makiang penuh percaya diri. Itu bagus. Jie Chuan mengangguk, lalu menatap Chu Feng dan berkata, Kakak Chu Feng, apapun yang terjadi antara kau dan klan Jieku di masa depan, aku, Jie Chuan, tidak ingin menjadi musuhmu. Saya harap suatu hari keluhan dapat diselesaikan, kita masih bisa berteman. Lakukan saja. Jie Chuan menutup matanya, dia menyerah melawan secara langsung dan membiarkan Chu Feng menghadapinya. Jika kamu mau, kamu bisa mengikuti. Namun, Chu Feng tidak menyerang Jie Chuan karena dia bisa melihat bahwa Jie Chuan ini memang berbeda dari anggota klan Jie lainnya, meskipun Jie Chuan tidak memperlakukan anggota Jie Chuan. Spirit Guil sangat baik. Ramah, tetapi benar-benar tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Setelah Chu Feng pergi, anggota klan Jie awalnya ingin menyerang Jie Chuan, lagi pula, Jie Chuan telah memukuli beberapa dari mereka hingga pingsan, tetapi mereka dihentikan oleh Mak Yang. Mak Yang berjalan ke Jie Chuan dengan senyum di wajahnya dan berbisik di telinganya, Jie Chuan, kamu memiliki penglihatan yang unik dan kamu dapat melihat bahwa Brother Chu Feng adalah seorang yang berbakat. Gaya ini ditakdirkan untuk membuatnya sulit untuk berteman dengan orang-orang dari klan lain. Anda telah berteman dengan musuh besar ini, tetapi kami telah berteman dengan bakat ini. Alasan penurunan Setelah mengatakan ini, Mak Yang mengejar Chu Feng, sementara empat lainnya tinggal di belakang dan mengirim orang yang terluka keluar. Jie Chuan juga tidak pergi ke lantai tiga, tetapi mengirim orang-orang klan yang terluka parah oleh Chu Feng seperti anggota Persekutuan Roh Dunia. Ketika orang-orang yang terluka ini dikirim keluar dari Menara Hantu Asura, terjadi keributan, pemimpin senior Persekutuan Roh Dunia dan klan Jie semuanya marah dan hampir berkelahi. Karena baik Mak Yang maupun Jie Chuan tidak menjelaskan bahwa Chu Feng lah yang melukai para anggota klan Jie, jadi anggota klan Jie berpikir bahwa orang-orang dari Persekutuan Roh Jie yang melakukannya. Namun, karena beberapa orang dari Persekutuan Roh Dunia juga terluka, kedua belah pihak mengabaikannya, dan ini adalah wilayah Persekutuan Roh Dunia, jadi klan Jie tidak terlalu terjerat dan akhirnya menjadi tenang. Setelah menyelamatkan semua anggota klan yang terluka dari Menara Hantu Asura, Jie Chuan tidak memasuki Menara Hantu Asura lagi, tetapi berdiri di belakang tetua klan, mengawasi Menara Hantu Asura. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.